tidak ada tidak ada ketinggian semakin-makin beriman semakin paham semakin tahu saya belum ada apa-apanya masih banyak dosa-dosanya maka ciri-ciri orang yang ilmu tinggi yang pemahamannya tinggi semakin banyak sedikit bicara, semakin tawa semakin takut kenapa? dosanya begitu banyak tapi orang-orang yang merasa apa namanya yang merasa gak punya dosa justru paling banyak dosanya mereka gak rasa ada tertutup terhijab coba doanya apa? setelah selam tampen dosa, dosa-dosa kami dan pelihara kami dari kisah api neraka kenapa sih gak minta surga? doanya dan ini doa yang sering kita baca Rabbana Atina Fitunni Hasana Wafil Akhirati Hasana Wakina Azab Anar kenapa secara tata Wakina Azab Anar minta diselamatkan dari neraka minta dijaga dari neraka minta dijauhkan dari neraka kenapa? kalau kita ambil sinonimnya kenapa sih? kita ganti aja lah ya Allah minta surga kan bagus ya kalimat positif kan afirmasi positif kan kalau di orang-orang motivator begitu ngomong gitu ya ini gak baik nih katanya negatif nih misalnya misalnya dijauhkan dari neraka kata ganti aja minta surga kan sama itu sinonimnya sinonimnya kan gitu ya tapi inilah Al-Quran bahasa Al-Quran begitu doa sebelum salam apa doa sebelum salam? masih inget gak? doa yang disenakan sama Nabi ada empat hal kita minta apa masih inget gak? Allahumma inni auzubja min azabi jahannam betul ya min azabil kabri min azabil kabri wamin mazib dajjal jadi berhitung daripada sisa neraka azab jahannam jadi gak minta surga rata-rata orang-orang berhitungan ke situ walaupun dia boleh minta surga tapi apa ya dia merendah kenapa? masih banyak dosa gitu ya kalau kita minta di jauhkan neraka kan surga juga artinya gitu kan tapi orang-orang minta minta begitu doa yang saya baca sama Bu Allahumma inni auzubika min ilmi layanfa wa min kolbila wa min nafsi latas wa min dawat ya Allah aku benung kepada kamu ya Allah dari ilmi yang tidak bermanfaat ya kan? itu kan doa Nabi tuh kesehatan-kesehat ya Allah ya Allah berikan ilmu yang bermanfaat kan bisa begitu ya tapi tadi inilah doa Nabi apa ada seperti itu kita ikut seperti itu kata-kata yang terbaik yang pertama adalah Al-Quran yang pertama dari Nabi yang terlebih baru perkataan manusia biasa Allahumma inni auzubika min syari sam'i ya Allah keberinung kepadamu ya Allah dari keburukan pendengaran nah ini kan negatif lagi gitu ya kita ganti lagi dah mau-ganti begitu kita se-sya Allah-Allah kita lebih tahu lebih pintar daripada Allah subhanahu wa ta'ala lebih pintar daripada Nabi Muhammad s.a.w. ya minta diundungi jadi azab azab neraka azab neraka itu sifat orang-orang yang beriman dalam surat Al-Imra ayat 16 kita lanjut dibuka surat Al-Furqan ayat 65 coba apalagi duanya tuh bisa tolong diimbatu mbak Ajeng ayat surat surat 25 ayat 65 Al-Furqan Al-Furqan ayat 65 ayat 65 mengerikan ya Allah Tuhan kami israfana palingkan kami jauhkan dari kami dari azab azab jahannam betul kan dari azab jahannam kenapa azab jahannam itu azab yang sangat mengerikan maka lindungi kami lindungi kami jadi azab jahannam itu orang-orang beriman begitu doanya jauh sekali jadi meminta yang berlebih dia tahu diri orang-orang beriman lalu berikutnya apa doa pada saat bulan puasa pada saat malam-malam Ramadan kita selesai salat terawih atau salat malam apa doanya selesai selesai habis salam apa doanya Allahumma inna ka'afu'un tuhibul afu'ah fafu'ani ya Allahumma inna ka'afu'un ya oleh Tuhan kami sesungguh yang kau afu'un maaf ya fafu'ani maka maafkan aku ya Allah sampai di maafkan ya dosa-dosanya ya fafu'ani maafkan aku ya Allah doanya selalu minta maaf padahal dia sudah mengaku sudah mengaku beriman bukan cuma dengan disana imannya tapi dengan perbuatan tapi tetap saja pada saat yang berdoa mintanya diampunkan dosa mintanya dijauhkan dari neraka ya bisa kan kita kan digantikan kalimatnya daripada amkan-amkan dosa ya Allah berikan pahalaan gitu bisa kan tapi itulah sifat orang beriman beda ya lalu sifat berikutnya apa dalam asurat ayat 16 ya asobirin apa itu asobirin asobirin adalah orang-orang yang bersabar nah ini disini tidak ada keterangan Bapak Ibu asobirin sabar dari dari apa umum bentuknya kalau gak ada keterangan berarti umum bentuknya sabar dalam segala hal segala hal sabar dalam segala hal apa sih yang pertama apa namanya sabar ya yang pertama sabar disini kalau di tafhir jalan lain ada keterangannya sabar yang pertama ala to'ah atas ketaatan ya to'ah ya saya tulis aja biar kebaca ya yang pertama sabar ala to'ah sabar dalam ketaatan ini pertama bapak paling tinggi disini sabar dalam ketaatan kenapa ya tak perlu sabar bapak ibu sekalian contoh pada saat ajan berkembang ada dua godanya kita ada sabar kita ke masjid pertama goda untuk meninggalkan sabar gak yang sabar itu melawan kalau gak baik bukan basrah ya Allah 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 kita mau tetap di rumah dengan kegiatan kita di kantor dengan kegiatan masing-masing apa datang ke panggilan Allah tadi kan perlu kesabaran dan ini paling berat disini sabar dalam ketaatan yang kedua ada sabar dalam pada saat mengerjakan ya kita saya pernah bahas-bahas tafsir di kajian hari Sabtu itu itu sudah kurang lebih dua tahun saya belajar ngajar-ngajar tafsir dua tahun itu kurang lebih baru sekitar dua jus ya dua jus di kebet gitu kan kelar dua tahun Quran 30 jus berarti butuh waktu 30 tahun berarti 28 tahun sabar lah kira-kira sabar dalam ketahatan sholat perlu kesabaran jangan buru-buru salam pengen buru-buru salam ya puasa perlu kesabaran ya kalau belum waktu yang buka jangan buka sabar tahan ini sabar dalam dalam ketahatan yang kedua yang kedua adalah ini sabar ini sabar alam ma'asyat alam ma'asyat kebaca gak bu kebaca gak bu kebaca gak bu ini di penitik ini ini kebaca ya yang kedua sabar dari amel ma'asyat dari kemaksiatan jadi meninggalkan ma'asyat ini juga perlu kesabaran tapi level di bawah di bawah dari ketahatan kenapa kalau ada kemaksiatan ada kefahisahan kefahisah itu kan ma'asyat karena cuma satu apa godanya tinggalkan saja kalau ke-tahatan ada dua tinggalkan pada saat mendengarkan adjan tadi kan mau meninggalkan apa mau lanjut ada dua kalau masih tinggalkan saja cuma satu lebih rendah levelnya di bawah tahap itu pun perlu kesabaran meninggal masa perlu kesabaran karena banyak sekali godaan orang yang baru hijrah makanya diperintakan kalau baru-baru hijrah ya segera bukan segera hijrah imannya tapi juga hijrah tempatnya agar tidak terkontaminasi dengan lingkungan yang alamah ya sabar dari sabar dari dari maksiat yang ketiga sabar dari musibah hal sabar dari musibah sabar dari musibah ini paling rendah ini paling rendah paling rendah sekali jadi pada saat datang musibah datang dari Allah SWT kita diperintahkan sabar dan ini level paling rendah Bapak-Ibu sekalian level rendah makanya kalau orang dapet segini pada udah-udah gak kuat kelihatan dikasih banyak masalah banyak meluh ini ketahuan kualitas imannya rendah sekali karena paling rendah di sini sabar dalam musibah itu paling rendah ya tingkatkan lagi tingkatkan lagi ini paling rendah terus orang-orang orang-orang yang al-ibad tadi adalah orang-orang yang bersabar dalam hal ini ya ya dalam hal ini terus berikutnya sabar juga ada tingkatannya ada derajat-derajat ya Bapak-Ibu sekalian ada derajat-derajat yang pertama pada saat derajat paling rendah ya derajat paling rendah al-jaza al-jaza itu marah pada saat pada saat depan musibah katakan atau segala macam menimpa dia gitu kan dia marah maka hukumnya haram hukumnya haram ini level paling-paling bawah derajat-derajat pada sahabat yang kedua adalah pada saat ada apa ada ada ujian ada masalah dia bersabar level untuk naik ya dari yang pertama paling rendah kedua naik dia bersabar nah hukumnya wajib hukumnya wajib pada saat ada masalah dia bersabar hukumnya wajib yang ketiga derajat-hukumnya ketiga adalah apa namanya arido pada saat dikasih dikasih masalah oleh oleh Allah dia ridho kenapa dia yakin semua itu baik untuknya makanya dia terima saja apa yang dibuat Allah untuk kita dia terima saja dia ridho ini hukumnya sunnah ini hukumnya sunnah ridho level tinggi karena level tinggi digajar sunnah walaupun walaupun pahala yang gak besar dikajar level sunnah sama Allah kalau Allah sudah ridho buat kita apapun yang terjadi buat kita itu kebaikan buat kita suruh puasa taat gak ridho gak ridho tahan lapar menahan dari yang dari yang haram dari yang halal-halal bukan yang haram dari yang halal-halal kita ridho kita taat meninggalkan itu demi Allah karena itu kebaikan juga buat kita agar apa pada saat kita biasa meninggalkan yang mubah-mubah yang halal-halal pada saat kita disuruh meninggalkan yang haram lebih mudah lagi ikhanya disitu karena kita karena kita ridho nah yang paling tinggi adalah syukur bapak ibu sekalian ditimbang musibah diperbencana di malam-malam bertanggap bukannya 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 bukan tadi bukan marah malah dia bersyukur Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah anaknya diambil Alhamdulillah anaknya diambil Alhamdulillah hartanya hilang juga Alhamdulillah kenapa ini semua Allah lagi menatap dia yakin semua yang terjadi dirinya adalah semua kebaikan makanya Nabi Ayy pada saat dikasih penyakit sama Allah penyakitnya luar biasa apa dibilang suatu alam Alhamdulillah itu 83 aku disentuh penyakit aku disentuh bukan ditimpa tapi terjemah di depak ditimpa ditimpa penyakit padahal bukan ditimpa kalimpannya masa disentuh aku disentuh penyakit itu luar biasa gitu kan Nabi Ayy itu singkatan sifat pertama orang-orang orang-orang alibat adalah sabar lalu berikutnya apa al-mu wasodikin orang-orang yang benar wasodikin benar dalam filvikli sidik sebentar sebentar ini gabelnya agak ini selibut selibut asodikin sidik gimana ya baca Pak Pusulian baca ya berbaca Pak ustad asodikin ini ada dua sidik itu orang-orang yang benar orang-orang yang benar orang yang benar fi filvikli yang kedua orang-orang yang sidik benar ucapannya benar juga perbuat antara ucapan dengan tidak sama sejalan seiring sejalan kalau beda kan munafik ucapannya dengan perbuatan beda atau ucapan dengan hati beda ini semua orang-orang orang-orang yang alibat tadi benar ucapannya benar juga perbuatannya benar juga hatinya benar semuanya tidak ada yang berbeda kalau berbeda kan berarti orang-orang munafik kalau orang-orang yang orang-orang munafik kan di dalamnya seperti apa seperti duri dalam duri dalam terus kepada siapa ya orang-orang orang-orang alibat tadi benar dalam ucapan benar dalam tidak dirinya ya dirinya tidak pernah tidak pernah berdusta tidak pernah berani berkhianat benar semua tidak itu kepada siapa benar kepada Allah dan juga benar kepada mahluk-mahluk Allah kepada siapa dia benar bahkan berdusta pun dia tidak kan ada halal yang dibenarkan dalam berdusta bahkan ada tiga hal yang pertama pada saat dia berdusta untuk menyelamatkan orang yang kedua untuk mendamaikan mendamaikan saudaranya yang ketiga untuk berbohong untuk menyenangkan 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 pasangannya tapi orang-orang orang yang orang yang alibat tadi menghindar itu menghindar tiga hal tadi walaupun dibolehkan tapi dia menghindarkan itu dia jaga sekali takutnya pada saat dia berbohong pada waktu itu mungkin dibenarkan tapi jika cari cara lain agar tidak mengucapkan kata-kata yang dusa tadi makanya pernah rasul supaya dia tidak berdusa dalam cikap pernah waktu ditanya ada orang yang mau dibunuh disembunyi rasul tahu rasul tahu rasul memadam begini duduknya seperti ini lalu pada saat ada orang yang datang tadi yang menanya pada rasul dia berubah posisi duduk apakah rasul kata-kata orang tadi apakah melihat ada orang lewat sini semenjak saya duduk seperti ini saya belum pernah lihat ada orang datang sini kira-kira rasul atau jujur halo kira-kira ucapan tadi rasul dusta atau jujur jujur ini namanya tauriah ini namanya tau tauriah contoh lagi saya kasih contoh lagi yang lain ada orang ada orang minjem minjem uang nama saya katakan gitu minjem uang berapa 1 juta saya bilang tidak ada saya bilang tidak ada tapi waktu yang berlainan adalah orang minjem si ala katakan minjem uang berapa 1 juta jadi bingung tadi bilang saya tidak ada kalau dalam hati saya bilang tidak ada dalam hati saya ngomong buat kamu enggak ada karena melihat orang yang minjem ini banyak dustanya enggak tepat janji kalau mengembalikan pinjaman maka saya bilang tidak ada buat kamu dalam hati buat kamu dalam hati kamu itu buat kamu tidak berdusa dalam aliran si namanya takiyah menolak dalam hati menolak seperti itu Amar bin Yashir Amar bin Yashir pada saat disuruh menyembah kembali kepada kembali ajaran ajaran moyang dengan ancaman ibunya dibunuh depan mata dia Sumaya dibunuh sayid pertama dibunuh wanita yang sayid pertama Sumaya adalah ibunya al-ayasir padahal ibunya dibunuh di depan matanya ditusuk pakai tombak dari ujung kepala sampai kemarin tembus di depan Yashir di depan Amar dan Yashir bapaknya matilah ibunya hanya mempertahankan kalimat ahad ahad lalu gak begitu lama bapak aja Yashir dibunuh juga di depan Amar supaya tujuannya agar Amar berubah keyakinannya berubah keyakinan kembali kepada ajaran lamain lalu ditanya bagaimana Amar apakah kau mau kembali ke ajaran yang lama Amar mengucap mau akhirnya gak digunuhkan dalam hatinya menolak dalam hatinya dia dia menolak akhirnya terdengarlah kabar sampai datang turun turun ayat turun ayat membenarkan perlakuan apa kesikapnya Amar bin Yashir tadi akhirnya diampun oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi orang-orang yang alibat tadi menghindari tadi hal-hal menindah untuk berbuat kusta makanya bagaimana cari cara supaya tidak berdusta sampai sini kita lanjut kita lanjut sekarang apa sifat berikutnya adalah orang-orang yang kunut dalam bahasa itu banyak yang pertama adalah ta'at maka orang-orang berkut adalah orang-orang yang ta'at secara bahasa atau kurut adalah ta'at baik dengan juga halo ada suara ini masuk jadi feedback sudah ya mbak jang bisa dibantu sudah hal kondisi adalah adalah ta'at ya makna pertama adalah ta'at makna kedua berdiri lama berdiri lama berdiri lama itu makna kunut yang kedua makanya orang-orang yang shalat malam berdiri lama berdiri panjang menaruh kalau berapa berapa ayat habis diadrat 1 kata ayat al-baqorah anisa al-imrod al-baqorah al-imrod anisa lanjut 111 111 rokat itu disebut orang yang orang yang berkunut ya orang-orang yang berikutnya yang ketiga apa mana kunut doa doa kunut doa kunut doa kunut itu orang-orang yang sifat orang-orang orang-orang apa alibat setelahnya itu orang-orang yang ber berkunut nah kunut itu apa dia to'at disertai kehusuan ada ada dia merasakan kehadiran Allah di situ dalam sholat bukan sekedar sholat dia syarat lukunya dipenuhi dengan dengan sempurna orang-orang kunut seperti itu syarat lukunya dipenuhi dengan sempurna terus dihadirkan Allah di situ dihadirkan Allah di situ orang-orang yang kunut adalah orang-orang yang taat yang disertai dengan kehusuan yang disertai dengan dengan kehusuan lalu berikutnya apa berikut adalah walemungfikir orang-orang yang berimpak orang-orang yang berimpak orang-orang yang mengimpakkan sebagian sebagian hartanya yang pertama visabilillah baik di jalan Allah yang kedua adalah filhajat filhajat itu kepada orang-orang yang membutuhkan tapi yang paling pertama adalah untuk visabilillah dia rela uangnya habis hanya untuk visabilillah bukan cuman hartanya kebayang Bapak-Ibu sekalian ansor dengan muhajir disaudarakan gak saling kenal Bapak-Ibu muhajir datang dari Arab ketemu orang-orang Madinah disambut dibuat saudara oleh Nabi tidak kenal sebelumnya tapi dia meyakin ini saudara saya saudara seiman saudara seakidah yang level lebih tinggi daripada saudara sesedara senasab ini saudara saya Abdel Abdel datang orang-orang yang menghajirin datang gak buah apa-apa dia meninggalkan semua hanya perbekalannya selamat di perjalanan gak buah apa-apa datang ke Madinah disambut dipersaudarakan malah sesama yang siang dipersaudarakan ditanya saudara-saudara apa yang kamu inginkan apa yang kamu inginkan dari aku sebagai saudaramu aku penuhi kebawa keperluan ingin modal butuh modal berapa ingin apalagi harta atau istriku kamu tinggal pilih istriku yang kamu suka nanti aku cerahkan kamu tinggal tunggu masa ide kamu nikahi dia ini gak kenal bapak ibu sekalian coba kalau sekarang bagaimana orang gak kenal orang 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 yang gak kita kenal banyak berperasakan buruk siapa dia mau ngapain dia apa tujuannya gitu ini gak istrinya bahkan dikasih bapak ibu sekalian kejaman sekarang tabu sahabatnya mencerahkan istrinya lalu dirikan sahabat yang lain tabu zaman sekarang tapi itu sunnah baik gak masalah karena Islam itu sudah dicemari dicemari oleh berbagai macam media sehingga yang muncul ke permukaan yang beraroma Islam seolah-olah berkonotasi buruk akhirnya orang-orang Islam sendiri bahkan tidak 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 cinta dengan agamanya dengan cinta dengan hukumnya contoh orang-orang mencuri potong tangan padahal bagus tujuan adalah bagus untuk ada efek jerat tapi kenapa karena digembosi seolah-olah hukum Islam itu kejam sadis akhirnya apa ternyata sekarang banyak pencurian bukan pencurian perampokan begal koruptor kenapa tidak ada penegakan hukum Islam yang berjinah dirajang orang berpikir wah ini sadis ini orang-orang sadis orang bagam apa hukum Islam itu sadis sangat tidak masuk akal coba kalau kita pikir lebih dalam lagi bagaimana kalau tidak ada hukum rajang berapa banyak wanita-wanita yang yang hamil tanpa bapak banyak perjinah di luar sana kenapa tidak ada hukum rajang kalau kita keliti lebih dalam itu tidak sebarang untuk dipenuhi kita bisa untuk dipenuhi secara berat harus ada saksi empat orang yang melihat secara langsung golok masuk ke dalam sarung dan yang melihat bukan orang-orang biasa orang-orang yang berilmu orang-orang yang bukan orang-orang 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 awam bukan saksi bukan orang awam saksi ahli gitu maksudnya sangat sulit dibuktikan mana mungkin mana ada orang-orang yang ahli agama melihat secara langsung orang berkira kan gak mungkin artinya sangat sulit untuk dipenuhi artinya umat israel menuntut pelakunya sendiri yang datang pelakunya sendiri datang ngakui dosanya itu sangat sulit terjadi tapi kalau diterapkan oke mulai sekarang kita melakukan hukum rajang belum tentu ada yang dikena hukum yang belum tentu ada tapi diberlakukan orang sudah takut dulu untuk melakukan berjinah tapi karena sudah keburu digimbosi akhirnya citran jadi buruk yang sederhana saya jawab bagi segalian jangan sederhana kita berjumpa laki-laki di tempat umum diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengucapkan salam lalu berpelukan tapi apa yang terjadi sekarang digimbosi lagi laki-laki sama-sama laki-laki cipik cipik ada kelainan tapi kalau perempuan dengan laki-laki itu biasa seolah bagus baik tapi yang 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 islam dianggap di sidrai dianggap sidrai buruk gaji pegawai negeri disunat kenapa kata-kata disunat kenapa tidak dipotong dikorupsi selesai kenapa kata-kata sunat dalam agama islam bagus benilai ibadah tapi dicitrakan buruk tapi yang buruk diangkat-angkat seolah-olah baik dulu zaman saya namanya pelacur sekarang apa namanya kupu-kupu malam pekerja sekomersial jadi mereka merasa merasa bangga dengan pekerjaannya diangkat dicitrakan baik akhirnya begini sekarang terjadi banyak buruk di sana di sana sini kita lanjut orang-orang yang merimpakan hartanya di jalan Allah yang pertama visabilillah tidak sungkan bahkan habis pendiar untuk visabilillah yang kedua filhajat untuk orang-orang yang hajat orang butuh pada saat datang saudara yang butuh bantuan dia tidak sungkan bahkan tidak pakai dipinta beri ya kan kelihatannya bu ya kalau orang-orang yang datang kelihatannya orang-orang mau menjemang kelihatannya bu ya maka peka ini langsung beri kenapa dia lagi butuh dia lagi lagi butuh suratnya surat Al-Bakoro ayat 272 tolong di Bajeng dibuka Al-Bakoro 2 2 72 sama 273 Al-Bakoro 272 dan 273 272 dulu dah dibaca 272 A'udubeel Minas Shaitanir Rojim Minham Zih went Nafkih Wernah Zih Bismillah Rahman Rahim Laisa alaika hudaahum walakinna Allah yahti man yashak Wa ma tunfiku min khairin fali anfusikum Wa ma tunfiku na illa ba'diwa'a wajhilla Wa ma tunfiku min khairi waffa ilaikum wa antum la tuklamun Baca dari wa ma tunfiku Mbak Ajeng, terjemahnya nggak apa-apa Wa ma tunfikunya dibaca ya, Mbak terjemahnya aja nggak apa-apa Dan apa-apa yang kamu infakkan Dan apapun harta yang kamu infakkan, miscaya kamu akan dikerikahala secara penuh Dan kamu tidak akan disalimi atau dirugikan Baik, terus sudah Jadi pada saat orang-orang, orang-orang tadi, orang-orang apa nama Alibad tadi Berimpang itu, bahkan dia mengharap terima kasih pun tidak Yang diharapnya balasan dari Allah Kamu tidak akan dirugikan sedikit pun tidak akan dirugikan Kenapa? Dia yakin dengan ayat itu Dia memberikan hati-hati kepada orang yang membutuhkan Ucapan terima kasih pun dia tidak membutuhkan itu Tidak membutuhkan itu Karena dia yakin dengan ayat tadi Dia hanya butuh balasan dari Allah Itu orang-orang Alibad Orang-orang Alibad Nah, contoh saya mau tanya Bapak Ibu sekalian Kalau ada saudara, kita lagi ada uang Kalau ada saudaranya butuh Pinjam uang sama kita Kira-kira dikasih nggak Bapak Ibu sekalian Ada orang butuh nih Pinjam uang untuk kebutuhannya Dia tidak berdusta Jujur Kira-kira dibantu nggak? Dikasih ya Dikasih katanya Terus orang yang pada saat orang yang dikasih Ucapin terima kasih Senang nggak? Orang yang kita membantu Dia yang ucapin terima kasih Senang nggak? Senang Manusia Dan yang kedua Ada orang datang ke rumah kita Minta bantuan Minta sedekah Minta utangan Kita kasih utangan tadi Tapi dia tidak ucapin terima kasih Kira-kira bagaimana sikapnya senang? Apa masih terbantu nggak? Kira-kira Jatang lagi nih Orang kedua tadi kan? Oh enggak Sudah dibantu Terima kasih Nah ini kelihatan Ibat bukan Jadi kalau masih ada rasa jengkel Rasa tidak senang Berarti bukan masih belum ibat Makanya wajah saya tanya Yang ngomong tadi Yang ngomong jengkel Yang tidak senang Yang gimana Kayak mau tanya Hidupnya bagaimana sekarang? Yang tadi Yang kurang senang Kalau bahasa pasoknya Berapa levelnya gitu kan? 0-10 Pada saat kamu memberikan harta kamu Kepada orang Tapi orang itu Jadi berterima kasih sama kita Bagaimana levelnya? Mungkin di bawah lima kali ya? Nah itu masih berarti Bukan al-ibad Masih al-abid Makanya wajar Masalahnya banyak Masalahnya banyak Enggak pernah tuntas Ada aja Terus Sara tadi Dia berharap selain pada Allah Tapi kalau berharap pada Allah Kalau bahasa pasoknya kita Kita pakai lagi gitu kan? Tidak ada alasan untuk bahagia Bahagia tanpa Tanpa syarat Yang penting ada Allah Yang penting ada Yang penting ada Allah Bahagia cukup Enggak perlu lagi terima ucapan jembatan dari orang Karena seyogyanya Pada saat orang itu butuh Datang kepada kita Kalau lagi nguji kita Kalau lagi nantap kita nih Bagaimana sikap kita kepada orang tersebut Bagaimana sikap kita kepada orang tersebut Pertanyaan saya Bapak-Ibu sekalian Kalau kita enggak ngasih nih Kita katakan kita enggak ngasih Kan Allah bisa saja mengirimkan orang yang lain Mengirimkan orang yang lain Untuk bantu tadi orang tadi Nah pada saat dia datang kepada kita Secara tidak langsung Allah sedang mempercayakan kamu Secara tidak langsung Sedang mempercayakan Agar kamu membantunya Allah nantap Bagaimana sikapnya Kalau enggak bantu Allah bisa cari dengan yang lain Harusnya kita bangga Harusnya kita bangga Menjadi kepanjangan tangannya Allah Dan orangnya seperti ini Insya Allah hidupnya enggak akan pernah Selalu senang terus Enggak pernah susah Senang aja Tenang, antem, adem gitu Enak aja hidupnya Karena yang hanya Allah di hatinya Bukan yang lain gitu kan Ini orang-orang al-ibad Berikutnya adalah Wal-mustagfirin Orang-orang yang bermohon istighfar Mohon ampun Orang-orang yang bermohon ampun Waktu Allah turun Waktu Allah turun Waktu Allah turun Apa kata Allah Aku mengabulkan Dua-dua orang-orang yang berdoa pada waktu itu Siapa yang minta Yang punya Aku lunasi hutangnya Siapa yang minta disembuhkan Aku sembuhkan penyakitnya Siapa yang minta Aku angkat Allah datang di waktu-waktu itu Maka bapak sekalian Yang sekarang masih banyak hutang Yang banyak masalah Datang di sepertiga malam terakhir Ini waktunya Waktu sebelum sahur Waktu sebelum kurang lebih sekitar Jam tiga lah Jadi tiga jam empat Menjelang subuh Datang istighfar aja Habis sholat malam Ibadah dulu Ibadah dulu baru minta Ibadah mohon ampun baru minta Astagfirullah Astagfirullah Istighfar aja Sampai menjelang subuh Habis subuh datang Sholat kabulia subuh Sholat subuh Sudah selesai Nanti lihat apa yang Allah Apa yang Allah kasih-kasih kejutan Biasanya gak Bisa langsung hari itu juga Allah selesaikan Bisa ditunda Lagi-lagi Allah menguji lagi Kira-kira Kalau sekarang gak saya kabulkan Besok masih mau istighfar gak Besok masih mau minta ampun gak sama aku Allah uji lagi Entah berapa lama Tapi selama-selama Allah sudah kabulkan doanya Ya Allah ganti dengan yang lebih baik Tetap Allah ganti Allah ingin tahu nih Bagaimana Sifat sikapnya Ya Allah rindu dengan Dengan tanggisannya Allah rindu dengan Dengan Mohon Ampunannya Allah rindu dengan kalimat-kalimat itu Itu saja Pak-Ibu sekalian Yang bisa saya tekan Mudah-mudahan bermanfaat Kita disini Kita lantikan dengan diskusi Ya Kurang lebih mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Terima kasih Pak Ustadz Untuk kajian pada pagi hari ini Kita buka diskusi dan tanya jawab ya Pak Ustadz ya Eh sebentar sebentar Ini belum dibahas ya Oh iya belum Coba dibaca Aduzubillahiminasyonfaniwajiminhamzihi Wanafihiwanafsihi Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Bilkukorun Biladzina usfiru Fisabilillahi La yastati'una Zorban Filarli Yahsabuhumul jahilu A'miya Yahsabuhumul jahilu A'niya Aminat ta'affuh Ta'rifuhum Bisimahum La yas'alunan Nasa'ilhafa Wa matun Fiku min khairin Fa'inna Allah Adihi Alim Apa yang kamu infakan adalah Untuk orang-orang fakir Yang terhalang usahanya Karena jihad Di jalan Allah Sehingga Dia yang tidak dapat Berusaha di bumi Orang lain yang tidak tahu Menyangka bahwa Mereka adalah Orang-orang kaya Karena mereka Menjaga diri Dari meminta-minta Engkau Muhammad Mengenal mereka Dari kiri-kirinya Mereka tidak meminta Secara paksa Kepada orang lain Apapun Harta yang baik Yang kamu infakan Sungguh Allah Maha mengetahui Ini Kategori Orang-orang Yang berinfak Kesini orang-orang Zakat Secara Prioritas Zakat itu Ada 8 ashab Atau baik 60 Ada 8 golongan Yang berat Menerima zakat Tapi untuk 273 ini Adalah zakat Prioritas Yang lebih Diutamakan Apa Untuk orang-orang fakir Yang terhalang Usahanya di jalan Jalan Allah Para ulama Para kiai Para ustad Yang tidak Bekerja Dia Menjual Waktunya Di jalan Allah Dia Bukan tidak Bukan tidak bisa Bekerja Bukan tidak mau Berkerja Dia memilih Untuk di jalan Allah Kalau dia bekerja Bagaimana Jamah yang lain Bagaimana Jamah-jamah yang lain Maka dia memilih Untuk tidak bekerja Dia Menggunakan Akal pikirannya Menggali kitab-kitab Untuk Mencerdaskan Mencerahkan Umat Ini Itu sebenarnya Berikutnya apa Orang-orang yang Orang-orang fakir Yang terhalang Usahanya Karena di jalan Jalan Allah Terus berikutnya apa Mbak Bajeng Maaf Gimana Pak Ustadz Berikutnya tadi Orang-orang yang Fakir Yang terhalang Usahanya Di jalan Allah Terjemahnya tadi Jalan Allah Dia Sehingga dia Yang tidak dapat Berusaha di bumi Tidak dapat Berusaha Tidak dapat Berusaha di bumi Bukan dia Bukan dia mau berusaha Dia memilih Untuk Tidak usaha Tidak bekerja Lalu Orang-orang Orang lain Yang tidak tahu Menyangka bahwa Mereka adalah Orang-orang yang kaya Karena mereka Menjaga diri Dari meminta-minta Orang-orang lain Yang tidak kenal Bahwa Kiyai tersebut Ustadz tersebut Orang-orang kaya Kenapa Karena mereka Tidak pernah dengar Dia minta-minta Dia menjaga diri itu Dia mengajar Mengajar saja Tidak pernah Minta bayaran Lalu berikutnya Engkau Muhammad Mengenal mereka Dari ciri-cirinya Engkau Muhammad Maksudnya apa Muhammad Nabi Muhammad Orang-orang Beriman yang lain Paham dengan ciri-cirinya Ada Orang-orang Orang-orang Yang kita berikan Skala prioritas Ada ciri-cirinya Dia terlihat Orang-orang Susah Pada saat Dia mengajar Baginya baik Walaupun Tidak mahal Rapi Walaupun Tidak mahal Tapi Dia ciri-ciri Gitu Tidak pernah Berta-berta Dengan Paksa Nah Biasa aja Nah ini Skala Skala prioritas Makanya Saya bilang Salah satunya Yang kemarin Yang saya Apa Bu Am Apa saya bilang Cari ulama Cari ustad Di daerah kamu Yang seperti itu Jakarta Bukannya lagi Yang secara Apa Apa namanya Secara Apa namanya Asal gitu Dipikir sekarang Bukan-bukan berarti Jakarta Yang lain salah Enggak Bagus Ada 8 golongan Tapi ada sekali prioritas Cari itu Kesitu Jakarta Ditunaikan Alhamdulillah Gitu kan Dikerjakan Utangnya Lurnas Alhamdulillah Itu saja Bapak-Ibu sekalian Mungkin ada yang bertanya Silahkan Bapak-Ibu sekalian Baik Kita Baca pertanyaan dulu Yang ada di kolom chat Ya Pak Ustadz Suara saya kecil banget Ya Kelihatan gak Kedengar Yang lain Yang lain Dengar gak Suara saya Terdengar Ada yang bilang kecil Suara saya Mungkin pengaturan Volumenya yang Di sana Bisa Dilihat kembali Baik Silahkan Baik Saya baca dulu Di kolom chat Ini ada dari Bu Seri Utami Ustadz Untuk tips-tips sholat Bisa khusyuk Seperti apa Oh iya Ini pertanyaan Seolah khusyuk Yang paling pertama Ada gelajar Resik Bapak-Ibu sekalian Ada gelajar Resik Ya sama Seperti kalau Ketua Presiden Kan Ya penampilan Bagaimana Bu Sudah rapi Belum Seperti apa Pada ketemu Enak Nah sama Urshan Salat Memang betul Cuma 50 menit Tapi persiapannya Butuh matang Contoh Bila kamu Merasakan sesuatu Dalam perutmu Sebelum sholat Sebelum sholat Maka Buang aja Dulu Buang dulu Supaya pada saat sholat Gak keganggu Terus pada saat Siahi Di hidangan makanan Makan dulu Biar pada saat sholat Gak kepikiran Nah Yang paling penting Dalam pada saat sholat Paham Apa yang kita baca Satu Kita paham Apa yang kita baca Yang kedua Paham Apa Dalil-dalilnya Pada saat Takbir Allah Tahu dimana Posisi tangan Tahu Apakah di telinga Apa di pundak Sejajar Pada saat Pada saat dekat Tahu Dalil-dalilnya Nah Kalau dengan posisi begini Cetan gak bisa ganggu Lagi fokus nih Nabi begini dulu Sholatnya Nabi begini dulu Sholatnya Pada saat ruku Bagaimana rukunya Nabi Dia dihayati Betul-betul Nah Maka jenis itu Belajar Belajar Tentang Tentang Kan Solu Kamu Kamu Beraku Sholat Nanti Khusus dengan Sendirinya Saya Pertanya Kan Nama Jamah Saya Bagaimana Bu Setelah Ngaji Setelah Paham Alhamdulillah Sholat Lebih Husu Lebih Bersih Bernyawa Sholat Sekarang Dia Paham Apa yang Dibaca Dia Paham Bukan Sekitar Bahkan Sholatnya Bernyawa Serasa Ada Ruhnya Sholatnya Makanya Tadi Kita Kajian Kita Bula Selesai Sebenarnya Sekarang Sudah Sholat Sholat Sunnah Dari Bap Awal Dari Bap Tuhar Ini Kita Buka Lagi Kalau Sudah Mulai Banyak Kita Buka Lagi Dari Awal Lagi Kita Buka Kajian Dari Awal Nanti Yang Tengah Yang Hari Sabtu Yang Jum 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 Jalan Nanti Kita Buka Lagi Kalau Terbaru Di Hari Apa Gitu Kan Supaya Yang Yang Bisa Dari Awal Yang Ketinggalan Gitu Tetap Kita Beli Kita Banyak Kalo Di Toko Online Banyak Kira 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 Begitu Mbak Banyak Karena Kalau Dibas Lebih Panjang Gak Cukup Waktunya Satu 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 Pertemuan Ya Harus Ada Pembahasan Khusus Ya Pak Ustadz Baik Selanjutnya Saya Baca Dari Butis Fah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Mau Pertanya Satu Yang Pertama Sholat Khusus Biar Fokus Sama Allah Gak Ada Iklan Iklan Dipikiran Saat Soal Semoga Ini Sudah Terjawab Untuk Yang Sholat Khusus Dan Yang Kedua Bedanya Infak Sodako Dan Zakat Serta Urutan Penerimanya Infak Sodako Zakat Itu Sebenarnya Infak Itu Apa Namanya Akar Infak Infak Baca 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 Pak Ustadz Infak Itu Ada Yang Wajib Ada Yang Sunah Yang Wajib Namanya Zakat Yang Sudah Namanya Sodako Namanya Infak Pemberian Pemberian Wajib Pemberian Sunah Pemberian Wajib Namanya Zakat Namanya Sodako Lalu Bagaimana Urut-urutannya Yang Pertama Fakir Bapak Ibu Selalian Ya Ada Coba Dibuka Surat Atau Bayat 60 Atau Bayat 60 Jadi 8 Ashab Itu Syaratnya Fakir Atau Miskin Fakir Atau Miskin Ada Fakir Ada Miskin Ada Amil Ya Kalau Misalnya Apa Namanya Orang Ada Mu'alaf Kan Mu'alaf Kalau Mu'alaf Yang Kaya Gak Kena Jakat Karena Miskin Fakir Atau Miskin 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 Atau Fakir Fakir Adalah Lebih Lebih Rendah Daripada Miskin Kalau miskin Begini Bapak Ushalian Dia Kebutuhannya Satu Bulan Tiga Juta 1 bulan 3 juta lalu penghasilannya 2 juta kurang dari 3 juta miskin atau minimal pas dari pemasukan dengan perluan seimbang minimal sejuta miskin habis terus ada tabungannya tapi kalau fakir dibawa lagi kebutuhannya 3 juta, penghasilannya 1 juta 1,5 fakirnya orang-orang begini harus dibantu tapi tadi diantara kedua orang ini yang prioritas Al-Baqarah 273 apalagi ini sudah ulama, dia miskin juga karena perlu dibantu perlu dibantu kalau sodako ke masjid itu namanya sodako apa infak namanya sodako sodako ya infak jadi infak itu akarnya pohonnya itu infak namanya ada pohon itu ada cabang ada ranting infak itu pemberian awalnya ada infak yang infak yang sifatnya wajib namanya zakat infak yang suna namanya sodako kalau ibu niatnya ke masjid sodako berarti suna sodako gitu kan kalau niatnya zakat berarti wajib ya ini ama ama lebih di niat Pak Ustaz bolehkah bayar zakat ke saudara bayar zakat itu bukan hanya ke saudara ya bayar zakat itu kepada orang yang bukan menjadi tanggungan kita contoh tanggungan kita siapa yang pertama tanggungan kita siapa anak gak boleh berjaga kepada anak gak boleh istri kita tanggungan-tanggungan kita gak boleh kita berjaga kepada istri orang tua orang tua tanggungan kita gak boleh kita bayar zakat kepada orang tua ya gak boleh tapi kalau adik adik tanggungan kita bukan adik bukan tanggungan kita tanggungan suaminya tanggungan istri apa yang lain kan maka kita boleh berjaga kepada adik Boleh. 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 Yang lain. Baik, selanjutnya. Masih saya baca dari kolom chat ya Pak Ustadz. Dari Bu... Siapa ini ya? Terputus namanya. Izin bertanya Ustadz. Untuk istighfar sebelum subuh. Bolehkah sambil masak dan aktivitas lainnya? Atau harus duduk diam, tenang, dan kusuk? Ya. Bagusnya. Ini istighfarnya kita lagi-lagi menghadap Allah Bapak-Ibu sekalian. Saya kasih ilustrasi kita gitu kan. Istighfar apa, Bu? Apa arti istighfar apa? Mohon ampun. Mohon ampun. Kalau mohon ampun punya salah nggak? Punya salah nggak? Iya, ada. Punya salah. Ada orang punya salah sama kita nih. Iya. Lalu orang itu minta maaf. Minta maaf yang nggak serius. Sambil minta maaf, minta maaf sambil megang handphone. Pak, mampir saya ya, Mbak Ajeng? Ya, kalau punya salah. Kira-kira gimana, Mbak Ajeng? Paham ya, kira-kira ya? Apalagi yang kita hadapi Allah ini. Ya. Kalau benar kita... Istighfar kalau pakai tekjikir nggak apa-apa ya. Mau sampai dalam keadaan berjalan, berkendaraan, nggak apa-apa. Kalau itu dipakai tekjikir. Kayak kalau itu mohon ampun, ya serius mohon ampunnya. Ya, bila perlu dalam keadaan bercuci, ya, habis sholat, mohon ampun. Biar benar-benar ngerasa, iya benar saya punya dosa ini, ya Allah. Ya, punya dosa. Yang kita hadapi adalah Allah yang maha-maha paham, maha segala-galanya. Masa-maha kita majak main-main. Kurang lagi seperti itu ya. Ya, baik. Semoga terjawab ya. Bu siapa tadi ya. Namanya tidak terbacakan, tidak terpotong. Baik, saya beralih ke yang Rai Sender lebih dahulu. Silahkan untuk Bu Dewi Ardilas. Silahkan dibuka mikrofonnya. Ibu atau Bapak ini ya? Ibu. Oh, Ibu. Baik. Silahkan. Ya, Ibu lah. Dewi, Ibu pasti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ustadz, izin bertanya. Kalau misalkan ada tetangga atau saudara gitu, dia tuh sering gitu pinjem uang. Tapi selalu pinjem, terus dia nggak bisa bayar gitu, Ustadz. Terus kalau tetangga tuh, misalkan dia pinjem uang ke saya. Tapi ternyata, utang-utangnya ke yang lain juga banyak gitu. Tapi pas udah tau dari tetangga gini-gini-gini, akhirnya saya jadi nggak ngasih gitu. Itu gimana, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke niatnya, Bu Ibu mau bantu orang karena sifat orang itu? Apa karena Allah gitu? Kalau orang yang datang kepada kita, benar-benar butuh bantuan kita. Dan kita bisa bantu. Ternyata mau dihutang di mana-mana, emang dia nggak punya dana untuk itu. Untuk membuat itu, tergantung orang yang fakir kali mungkin gitu ya. Mungkin pekerja, pekerjaannya nggak mau mencukupi atau bagaimana. Tapi saran saya untuk orang yang berhutang tadi, cari pekerjaan yang lain gitu kan. Masih banyak. Dupa bumi Allah tuh luas gitu kan. Tapi tadi, orang yang datang kepada kita, apapun niat mereka, biarkan hutan biar sama Allah gitu, Bu. Biarkan biar sama Allah. Nah tugas kita bagaimana nih? Apakah niatnya membantu karena Allah atau karena yang lain? Apakah yang lain? Kalau masih bisa bantu, bantu aja nggak apa-apa. Sehingga Allah menatap nih. Ya takut-takutnya nih, takutnya Allah ngetes gitu kan. Allah ngetes dengan cara Allah kirim orang-orang seperti itu. Uji gitu. Akhirnya kita kena deh, ya kan. Kena prank gitu. Kena prank sama Allah gitu. Ngeri gitu ya, Bu ya. Maka saran saya mending, ya kasih ajalah. Bagaimana. Kita bisa bantu gitu kan. Kecuali kita nggak bisa bantu gitu ya. Mau diapain gitu. Ya ya Ustaz. Makasih Pak Ustaz. Ustaz-Ustaz. Ustaz-Ustaz. Silahkan. Baik, selanjutnya ada Bu Sylvia. Silahkan dibuka mikrofonnya Bu Sylvia. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz izin bertanya. Ada nggak doa untuk melembutkan hati orang gitu. Supaya mau diajak sholat. Terus juga, apa ya maksudnya bisa hatinya tuh bisa luluh. Nggak keras, nggak emosional, nggak pemarah gitu Pak Ustaz. Iya, ada Bu. Baik, ini doanya kemarin udah saya share ya. Allahumma musyarrifal kulub, syarrifkulubana ala to'atih. Ya Allah yang membolak-balikan hati. Palingkan hati ini agar taat kepadamu. Atau dari yang lain. Ya muqalibal kulub, syarrifkulubi ala dini. Nah pada saat ucapu doa itu dalam hati niatkan kepada orang tersebut. Apa siapa? Anak atau suaminya gitu kan. Atau segala macam. Boleh pakai doa itu. Sesungguhnya hati-hati anak cucu Adam. Berada di antara dua jari-jari Allah yang marah. Marahman. Kakal bi wahidin seperti hati seseorang. Yang dibolak-balikan hati sekendak Allah. Semua Allah. Lalu Nabi Muhammad Rasulullah S.A.W. Berdoa. Ya berdoa. Ya Allah yang membolak-balikan hati. Yang maah mempalingkan hati. Palingkan hati ini atas ketahuan kepadamu. Ya. Atau ya muka libal kudub sabit khalbi ala dini. Ya memang membawa balik-balikan hati. Tegakkan hati ini sabit khalbi hatiku itu kan. Ala dinika atas agamamu. Terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya yang Raisin ada Bufah Lidar. Silahkan. Oh ada Aceh. Ya. Terima kasih. Pak Ustadz. Ya Bu. Ini menyambung pertanyaan. Menyambung pertanyaan yang hari Senin lalu Ustadz. Yang tadi juga dibahas tentang istighfar. Jadi kan istighfar yang utama itu ketika menjelang subuh Ustadz ya. Jadi kan selama ini istighfar ya istighfar aja gitu Ustadz kan datar gitu. Jadi pas materi yang hari Senin kemarin kan Ustadz menjelaskan. Ustadz istighfar nanti minta mau sama Allah dikasih petunjuk dosa yang mana gitu Ustadz ya. Dasa yang mana yang mungkin kita terjebak pada kenyamanan hidup. Dan Alhamdulillah Ustadz dapat Ustadz. Jadi saya baru enggak ketika Ustadz bilang seperti itu. Selama ini istighfar dan istighfar. Tapi datar aja. Nggak terlihat ke sana. Nah jadi ketika kemarin Ustadz bilang hari Senin. Selasanya praktek langsung dapat Ustadz. Jadi langkah selanjutnya seperti apa ketika dosa itu sudah kita ketahui. Yang sebenarnya udah enggak ingat lagi Ustadz. Dan enggak merasa kalau itu sebuah kesalahan gitu Ustadz. Itu dipokusin ke sana Bu. Udah dapet nih. Dapet satu dosa A. Bagaimana pada saat kita istighfar fokus ke situ tuh. Boleh kan kalau boleh pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Istighfar udah cukup. Cuma istighfar kita kalau hari pertama tadi untuk mencarikan dosa apa nih. Nasi blank. Nah Allah tunjukkan nih. Ternyata dosanya A. Nasional ketahuan lebih tertarget. Lebih tertarget ke A dosanya. Sampai bayangin ke sana dosanya. Dengan apa. Dapada istighfar bayangkan kejadiannya. Bayangkan situasinya. Bila perlu siapa yang terlibat di situ gitu kan. Ya mau nampun. Astagfirullah. 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 Sambil bayangkan kejadian. Bayangkan situasinya. Ini kan menyangkut kepada orang lain Ustadz. Berarti dosanya ada kesalahan sama orang lain itu. Yang salah ibu. Saya ke orang itu Ustadz. Masih ada orang yang enggak? Mungkin masih. Udah lama Ustadz ya. Belum mungkin. Nomor kontak enggak ada? Enggak ada lagi Ustadz. Mungkin ada yang ada. Ada yang enggak ada lagi. Saya bisa mencari dulu. Berusaha. Dan membuat kakaknya untuk minta maaf kepada dia. Karena hubungan manusia itu gitu. Kalau sama-sama enak. Kalau manusia ada satu gak bisa harus ketemu. Selesaikan di dunia. Kalau enggak diselesaikan di akhirat nanti. Tapi kalau ibu udah berusaha mencari tahu. Kita memang tidak bisa ditemukan keberadaannya. Allah mau tahu usaha. Allah mau tahu usaha-usaha yang ibu lakukan. Sehingga Allah akan mampun ibu. Yang penting ada usaha. Berbeda kalau enggak ada usahanya. Mampun aja gitu kan. Berusaha. Semakin mencari nomor kontaknya. Karena ini usaha dunia. Masalahnya jangan sampai ke bawah ke akhirat. Boleh satu lagi Ustaz? Iya dua lagi gak apa-apa. Tapi 10 ribu ya. Jadi yang tadi pertanyaan ibu tadi. Yang tentang hutang. Kalau datang orang ke tempat kita berhutang. Kalau memang kita bisa bantu kan kita bantu Ustaz. Tapi yang seperti ibu tadi cerita. Bisa dibilang orang itu banyak hutang kemana-mana. Dan kita kan sebelum memberikan bertanya dulu Ustaz. Misalnya hutangnya mau dipakai buat apa. Kalau misalnya dia memang untuk kebutuhan. Kita bantu. Tapi kalau misalnya dia berhutang. Tapi bukan untuk kebutuhan Ustaz. Untuk apa? Coba contoh. Ya mungkin untuk membeli sesuatu yang sifatnya bukan kebutuhan pokok gitu Ustaz. Apa itu? Misalnya memperbaiki televisi kan bisa ada Ustaz. Iya. Iya boleh. Jadi ada hadis nabi di kitab puluh bimarem. Bab buyu ya. Bab jual beli. Pada saat kita memberikan hutang kepada orang lain. Kita boleh. Bukan yang hutang modal sekalipun gitu kan. Kita boleh kita syaratkan. Jangan dipakai kekini ya. Jangan dipakai kekitu ya. Kita boleh. Kita syarat gitu. Kita boleh bertanya lebih detail gak apa-apa. Karena kita khawatir. Ibu ditanya lagi sama Allah kan. Uangnya dipakai kemana gitu kan. Gak apa-apa. Yang penting tadi ucapan dia ini. Terlepas dia jura atau bohong. Kan harusnya dia sama Allah nanti kan. Bilangnya buat untuk kebutuhan. Ternyata bukan buat televisi. Udah kita pada saat udah terucap. Udah. Biarnya aja. Dia sendiri sama Allah. Kita bantu aja. Kalau udah terucap gitu kan. Tapi kalau tidak untuk bukan-bukan kebutuhan pokok. Jangan. Kita sarankan jangan. Saya mau bantu ibu. Contoh. Dia minum buat buat televisi gitu kan. Sedangkan anaknya masih butuh yang butuh makan segala macam gitu kan. Oke bu saya pinjamkan uangnya. Tapi saya maunya ini uangnya dipakai buat kebutuhan buat untuk beli televisi. Kalau itu buat beli televisi atau memperbaiki televisi saya gak ada itu. Udah lepas ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Cukup? Ini. Ada. Masih banyak Ustaz. Ini kita kasih berapa pertanyaan lagi Ustaz. Tadi kita berapa lama sih telatnya tadi? Tadi sekitar 15 menit. Ayolah tambah 15 menit ya. Berarti sampai 6.45. Baik kita lanjut dulu yang raise hand Pak Harmono Jombang. Silahkan dibuka mikrofonnya Pak Harmono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Ini Ustaz mau bertanya tentang kaitan surat Al-Dakoroh ayat 273 tadi. Jadi tadi kan disampaikan, ceritakan bahwa ketika masa Rasulullah mempersahabatkan kaum ansur dan muhajirin. Itu sampai seperti itu. Kepeduliannya kepada sesama. Nah, kemudian sambungannya dengan surat Al-Dakoroh ayat 273 ini. Tadi dikatakan ciri-ciri Al-Ibad itu sedemikian rupa. Artinya Rasulullah itu tahu. Walaupun orang tersebut tidak menyatakan dirinya atau meminta padahal dia butuh. Nah, itu kira-kira kalau untuk kondisi saat Rasulullah, ya mungkin kualitasnya sangat berbeda dengan kondisi-kondisi umat-umat, apalagi dengan kondisi yang ada sampai masyarakat kita sekarang ini. Nah, kira-kira untuk kondisi yang seperti sekarang ini, ciri-ciri Al-Ibad yang disebutkan di dua ayat surat Al-Dakoroh ayat 273 itu, yang seperti apa untuk kondisi yang sekarang ini? Kira-kira kalau Rasulullah kan tahu, walaupun orang itu tidak menyebutkan Rasulullah tahu ciri-cirinya seperti apa. Mungkin ini ada segeran. Ya, ciri-ciri Al-Ibad itu ada di Al-Bakro 186 ya, Al-Ibad ya. Ciri-ciri Al-Ibad. Nah, saya perjelas saja. Tadi dari 273 itu, tadi dia, yang pertama, fakir ya. Katakanlah ada ustadz, Pak. Karena ustadz, kiai, itu visabililah. Karena mengajarkan dakwah kan. Nah, ada ustadz, ada kiai, dia fakir atau miskin. Kenapa ya? Dia nggak bekerja. Dia tidak bekerja, dia hanya untuk dakwah saja. Bisa nggak dia bekerja? Dia bisa bekerja. Kalau dia bekerja, pilih salah satu. Kalau dia bekerja, dia nggak bisa dakwah. Dia nggak bisa mengajar. Dia bisa menggali kitab-kitab yang banyak. Menggali agama. Kalau dia fokus ke sini, berarti nggak kerja. Dan dia pilih ini. Dia pilih, dia pilih itu. Bagaimana kehidupan dia, dia bergantung sama Allah saja. Ya Allah kasih bahwa segitu ya, dia bahkan segitu. Artinya dia nggak bergantung kepada yang lain. Kepada jamaah. Jamaahnya dia nggak bergantung. Dia hanya bergantung kepada Allah saja. Dia menjaga diri dari meminta-minta. Dia nggak pernah minta. Eh, saya kan nggak kerja nih. Saya punya anak istri nih. Kau bayar lah ke saya sekian. Nah, kita pesan tarif gitu kan. Satu orang sekian ya bayarnya. Dia menghindari itu. Dia menghindari di sepat-sepat seperti itu. Pokoknya ada jamaah yang ngasih, dia terima. Yang penting dikasih, bukan meminta. Orang-orang mengira nih orang-orang bukan orang susah. Bukan orang fakir, bukan orang miskin. Kenapa? Pakainya nggak jelek-jelek amat. Ya, artinya pakainya rapi. Tapi walaupun nggak mahal gitu kan. Nah, ciri-cirinya ada. Cari orang-orang itu. Terutama di kampung-kampung halaman yang deket-deket. Yang buat kelihatan. Jalannya jauh-jauh. Cari aja yang kelihatan. Saya pribadi, saya pribadi. Saya kalau bayar jakat ya ke guru saya. Karena guru saya begitu. Dia tiap hari. Kalau saya ke rumah dia tuh tiap hari baca kitab. Ya, bikin tulisan. Berdah kitab. Karena masih banyak ilmu-ilmu yang belum tergali. Ilmu juga belum tergali. Nah, ke situ bayar jakat ya yang sekalian prioritas. Kalau bapak belum bisa membedakan. Ya, nggak apa-apa. Kalau penas-nap aja udah sembarang. Ya, tadi. Lapan golongan tadi. Ya, orang kemualap. Pakir, miskin. Orang yang gori. Punya hutang. Orang yang lagi kebangkrut. Kasih ke sana. Nggak apa-apa. Kalau belum-belum ketemu. Sambil tadi minta tunjukkan orangnya. Mana yang perlu saya bantu secara prioritas. Kalau belum-belum ketemu gitu, Pak. Baik. Sudah terjawab ya, Pak Hormono? Untuk pertanyaannya. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih, Pak Ustadz. Untuk selanjutnya ada Bu Mutiah yang resen. Silahkan, Bu Mutiah. Bukan Bu Mutiah, Bunda Nanda namanya ini. Bunda Nanda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Bunda. Silahkan, Bunda. Itu, Ustadz. Tentang doa. Itu kan ada. Salah satu doa yang terkabul adalah doanya orang yang teranyaya. Kemudian, di sisi lain, ada yang menjelaskan bahwa kita, eh doa itu kan kita mendoakan pada orang lain. Karena pada hakikatnya doa itu kembalinya kepada kita. Kemudian, kalau kita mendoakan pada orang lain, itu mendoakan kebaikan. Itu kan malaikat mendoakan pada kita. Dan doa itu kembalinya kepada kita. Kemudian, kalau orang itu teranyaya, itu sayangnya rata-rata atau kebanyakan. Orang yang teranyaya itu, doanya itu doa yang negatif, Ustadz. Sayangnya gitu. Bagaimana kita menyikapinya itu dengan dua penjelasan tadi. Baik, baik. Ini karena kurangnya pemahaman, Bapak Lu, sekaliannya. Tidak ada orang yang dianiaya oleh orang lain, tidak ada. Tidak ada orang lain yang merasa teraniaya. Kalau dia paham. Saya katakan contoh, biar paham. Si A katakan menipu si B. Siapa yang diteraniaya, siapa yang menganiaya? Yang tertipu itu kan yang dianiaya. Baik, baik. Jadi, si A menipu si B. Si B tidak teraniaya. Kalau menurut-menurut kacamata kita, si A telah menganiaya si B. B teraniaya gara-gara si A. Itu kalau kacamata kita. Kalau kacamata Allah, enggak. Si A ini, saya mau tanya, antara si A sama si B, siapa yang berbuat dosa? Antara si A sama si B, siapa yang berbuat dosanya? Si A. Si A. Katakan dia menipu seratus juta. Menipu si B. Dia yang berbuat dosa si A. Maka, sebenarnya si A itu telah... Bahasa Arab ya. Bahasa kita kan berbuat dosa. Menganiaya. Sebenarnya si A itu telah menjolimi dirinya sendiri. Telah menjolimi dirinya sendiri. Kenapa? Dia tahu perbuatan dosa. Dan dia paham bahwa yang namanya dosa, pasti akan dibalas. Jelas ya. Dan dia tahu masih dikerjakan juga. Berarti dia menjolimi dirinya sendiri. Satu. Bagi si B, kalau pandangan kita terjolimi. Kalau pandangan itu enggak, si B itu bukan dijolimi. Si B itu lagi diuji atau sedang diazab sama Allah. Antara dua. Kalau sedang diuji, berarti Allah tidak mau lagi menaikan dia. Ujian bagi si B itu mau terima apa tidak. Karena ini takdir kan, sudah terjadi. Dia tertibu 100 juta takdir itu kan. Si B mau terima atau tidak terima. Ini ujian buat si B. Ini ujian buat si B. Kalau dia menerima, dia dulu sedia. Kalau enggak menerima, maka akan her. Diulang lagi ujiannya. Akan ada lagi orang yang menipu dia, senil yang sama, bukan lebih besar lagi. Selama dia belum nulus ujian, maka akan diulang terus ujiannya. Makanya ngerasa enggak ada yang sering ditipu. Sering ditipu. Baru kemarin ditipu lagi. Karena belum selesai. Enggak alus-alus ujiannya. Coba kita balik sama siapa. Saya terima, ya Allah, saya ikhlas. Kenapa? Ini bukan rezeki saya. Rezeki saya adalah apa yang sudah saya makan. Kalau dia pahami itu, dia lulus ujian. Atau yang kedua, dia sedang diazab sama Allah. Karena dia punya dosa yang lain. Ada dosa-dosa yang lain yang menyebabkan dia, Allah menghukum mengazab dia dengan tertibu 100 juta. Ini pun baik buat dia. Kenapa? Allah sayang. Allah memberi azab di sini, di dia. Belum meninggal. Belum mati. Belum di akhirat. Kenapa? Kalau diri dia selesai, Bu. Tapi kalau dia diazab di akhirat, bagaimana? Enggak habis-habis hukumannya. Siksanya. Setiap hari, setiap saat. Enggak berhenti-berhenti. Berarti tanda saya kepada Allah. Amin sih paham ya, Bu Mutia ya. Terus bagi si A, kalau si A ini paham konsep rejeki, dia tidak perlu menipu 100 juta. Artinya dia dapat 100 juta dengan cara menipu. Sebenarnya kalau dia paham, dia akan tetap dapat 100 juta dengan cara yang halal. Dia akan tetap dapat. Enggak perlu menipu. Kalau dia paham. Kenapa? Rejeki dia sebenarnya sudah ada di tangan dia. Rejeki itu dengan cara yang halal dia dapat, dengan cara yang haram dapat. Jumlahnya tetap sama. Jumlahnya tetap sama. Contoh, saya kasih contoh. Ada orang yang katakan, Allah berikan hari ini rejekinya 100 ribu, penghasilan uangnya. Rejeki itu yang lain. Kita bahas uang dulu. Dikasih sama Allah, hari ini 100 ribu. Bukan sama orang dia tidak tahu berapa hari ini yang dia dapat oleh sembunyikan. Tapi Allah sudah punya 100 ribunya. Satu hari ini, 24 jam. Orang-orang ini dikasih 100 ribu selama 25 jam. Dia akan dapat 100 ribunya dengan cara halal dapat, dengan cara haram dapat. Bedanya apa? Kalau dengan cara yang haram, cepat dapat 100 ribunya. Dapat. Cuman, mungkin dengan cara dapatnya besar dulu, 10 juta, apa 100 juta. Kita keluar lagi duitnya. Orang keluar lagi dengan musibah, dengan sakit, segala macam. Yang ujung-ujung dapat 100 ribu juga. Dapat cepat. Banyak dapatnya. Tapi ujung-ujung dapat 100 ribu. Yang dia dapat, yang dia mati, cuma 100 ribu. Dengan cara yang haram. Bedanya dengan cara yang haram, dapat 100 ribu juga. Teman agak panjang. Kesana dulu, kesana dulu, kesana dulu, gak dapat. Kisah saya yang cerita-cerita kemarin, yang seharian gak dapat duit-duit. Ujungnya apa? Dapat 100 ribu. Kalau pengen-pengen uji, pengen tahu. Artinya mau cara hal-hal dapat, cara hal-hal pun dapat. Kalau dia paham, dia gak akan menipu. Reziknya sudah 100 juta. Kenapa dia cara menipu? Padahal gak menipu, dia dapat. Karena kurang paham. Artinya dia telah menjolim dirinya sendiri. Jadi tidak ada dalam Al-Quran, Bahasa Al-Quran, orang lain menjolim, orang lain tidak ada. Yang ada, orang lain menjolim dirinya. Si penjolim lain menjolim dirinya sendiri. Kira-kira jelas gak, Bu Umud? Ya, faham. Ustaz. Tapi kenapa? Kadang-kadang ada di penjelasan, saya gak tahu hatinya sih, kok ada ya. Salah satu doa terkabul adalah doa orang yang ditergalini. Seperti itu. Itu kan maksudnya. Ya, bagi kita, pandangan kita bukan dari situ. Ada teks Arabnya gak? Bagi kita itu orang terjalibi. Orang yang dikabul adalah orang terjalibi, orang yang teraniaya. Pandangan kita orang ini teraniaya. Bukan. Orang-orang ini orang-orang yang apa. kan tadi apabila lagi sedang diuji, kan tadi ada uji lagi sedang diajak, antar dua. Orang sedang diuji, mundur kita di jolim. Pada orang diuji, dia terima, dia ikhlas, dia rindu tetap ujianya. Dia doa, detek. Doanya. Gak ada hijab. Di jolim, ditipu sahaja utak, dia terima. Ya, saya terima. Ini takdudarimu. Dan ini juga bukan rezeki saya. Lalu dia berdoa, biasanya doanya baik-baik itu. Gak mengumpat doanya. Gak kayak buruk-buruk doanya. Pasti doanya baik. Karena dia paham konsepnya. Gitu, Bu Mutiaya. Baik, Bu Mutiaya. Semoga terjawab ya untuk pertanyaannya. Semoga jelas apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Ali. Baik, ini bagaimana Pak Ustadz Ali? Pak Ustadz Ali. Kita lanjut. Atau cukup. Satu lagi ya. Ya, satu pertanyaan yang raise hand ya, Pak Ustadz Ali ya. Untuk yang selanjutnya, yang di kolom chat nanti. Insya Allah kita balas. Melalui VRC Pak Ali ya. Baik, selanjutnya yang terakhir. Untuk Bu Lilis, silahkan dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijin bertanya, Ustadz. Saya punya sedikit ganjalan. Sempat terjadi apa ya, ya sedikit diseru hadir rumah tangga. Karena asami ada yang mempitnah begitu ya. Seorang perempuan dia mengaku-ngaku. Begitu dia pun apa namanya. Dia mengaku ada hubungan sosial. Sampai sempat ke hotel dan segala macam. Tapi suami saya tetap menangkap tidak. Dan ada saksinya bahwa dia tidak melakukan. Cuma orang itu berkataannya apa ya. Mahima sekali juga. Ke saya dan anak-anak ya. Saya bilang, Bajarlah kata saya begini-ini. Kata istrinya seperti ini. Ya begitu lah ya. Sampai saya bilang, Kalau misalnya memang kamu telah mempit. Dan membuat, Ingin membuat keluarga saya berantakan. Dan saya doakan kamu, Matimu tidak akan bisa apa namanya. Apa ya. Intinya saya membawakan tidak baik itu kepada dia. Bahwa akan susah. Saat matimu akan susah. Karena masih ada ganjolan hati kami-kami yang telah kamu sakiti. Karena dia tidak bisa maaf sampai sekarang pun. Dan ternyata saat saya tanya ke teman-teman suami. Itu semua laku-laku yang di kantor itu rata-rata diset begitu sama dia. Jadi yang mencari perhatian. Dari laku-laku nanti siapa yang kena. Nah, mungkin dia dapatkan. Nah, memang kebetulan. Dia tidak ke cuami saya. Saya yang menjawab ada apa. Atau saya gitu. Kemana aja ya. Begitulah. Udah sholat belum segala macam. Kenapa menanyakan tersaya. Itu hak istri dan anak-anaknya. Atau saya kan begitu lah. Saya kan teman baiknya segala macam lah begitu ya. Dan ujung-ujungnya. Terkatanya kurang baik lah. Sampai mau hina-hina saya segala macam. Jadi intinya itu saja sebenarnya. Ada ganjalan di hati saya. Saya juga sebenarnya merasa salah juga ya. Kita sama muslim sudah mendoakan ketidakbaikan gitu. Tapi di sisi lain, dia hampir menghancurkan keluarga saya. Kira-kira apa yang terbaik yang harus saya lakukan. Terima kasih. Jadi pada dulu Nabi Muhammad SAW pada saat dia suruh memproklamirkan bahwa diri adalah Nabi. Kebiasaan orang-orang Arab itu kan pada saat ada sesuatu yang berita penting dikumpulkan di tempat kayak aula lah gitu ya. Lapangan. Kumpul, kumpul, kumpul. Nabi mengumpulkan para petingi-petingi kurais pada waktu itu. Pada saat sudah kumpul, Nabi bilang, apakah bagaimana sikap mereka terhadap Nabi? Apakah saya orang-orang yang dipercaya? Iya, kamu. Saya orang-orang yang paling kami percaya di antara kamu. Kamu yang paling-paling dipercaya gitu. Bukan Nabi mengucapkan, saya adalah Nabi yang diutis oleh Allah. Walaupun 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 walaupun. Lalu, Abu Lahab marah mencacimakinin Nabi. Dengan kata-kata yang luar biasa. Celaka, Muhammad. Hanya untuk urusan begini kamu mengumpulkan kami. Celaka, Pak. Menurut ayat, kan. Celaka lah. Yang celaka itu kamu. Kedua tangannya, Abu Lahab. Maksudnya, tangan itu kan identik dengan perbuatannya. Artinya amalan-amalan Abu Lahab itu celaka. Nggak ada sia-sia. Nggak ada faidahnya. Yang celaka itu kamu. Ini kan berdua-dua juga ya. Pada orang-orang kafir. Yang sudah jelas-jelas, harus tetap hatinya. Nah, kenapa Abu Lahab ini? Ya begitu keberapa perangainya. Tapi, saya perjadi. Saya perjadi ya. Kalau saran saya untuk dikasih ini sekali itu. Saya lebih baik menyarankan doa yang baik, Bu. Seperti kata Bu Mundia tadi. Doa-doa itu kembali. Terbalik. Kata malaikat. Apapun yang itu yang didoakan. Kata malaikat, Pak. Ya Allah untuk dia juga. Amin. Dia aminkan oleh malaikat. Padahal ibu berdoakan buruk-buruk. Dan itu pula yang di aminkan oleh malaikat untuk ibu. Kan amat sangat disayangkan, ibu. Harusnya ibu dapat ganjaran pahala. Atas sikap wanita tersebut. Malah dapat doa yang tidak baik. Dia yang memimpai. Ibu karena doa ibu sendiri. Sangat amat disayangkan. Saya bilang tadi. Siapa tahu orang ini diutus sama Allah. Kedalam kepada ibu ini. Untuk menguji ibu satu. Yang kedua untuk mengazab ibu dua. Dan itu dua-duanya benar. Dua-duanya sayang. Sayang Allah kepada ibu. Tinggal sikapnya dengan bijak. Sikapnya dengan bijak. Toh nyatanya sekarang nama tangga ibu enggak terpengar apa-apa. Kenapa kan gitu ya. Alangkah baik ya. Kenapa enggak kita doakan yang baik. Kalau dia berubah. Dapat didaya karena doa kita. Luar biasa pahala ibu. Seperti doanya Nabi Muhammad s.w.w. Pada Umar bin Khattab. Ya Allah. Jadikan diantara dua Umar ini dapat didaya. Ya Umar itu kan antara Abu Jahal sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan terkenal bangis juga sebelum Islam. Anaknya dibunuh hidup-hidup. Tapi Nabi doakan. Berikan dia hidayah. Akhirnya Umar bin Khattab dapat didaya. Bagaimana sekarang? Jadi penerbangan pejuang-pejuang yang diambil nabi kan yang membandingi nabi. Bahkan namanya tertelupis sebagai orang-orang yang pengurus. Calam pengundi surga. Tanpa yang dijamin surga 10 sahabat. Nah saran saya mending doakan kebaikan kepada wanita tersebut. Supaya di satu, Gajaran gue disertakan kalau dia dapat didaya atau diberibadah amal. Ibu dapat jariah. Jariah yang tidak terhenti. Dan lama. Yang kedua, hati jadi tenang. Apa? Menerima takdir Allah. Gitu ya Bu ya. Tapi ya manusia sih. Kalau saya jarang kesitu doakan yang baik-baik. Baik. Semoga terjawab ya Bu Lilis Ernawati. Ustadz mohon maaf terakhir. Menyambung pertanyaan yang tadi. Lalu bagaimana kalau sudah terlanjur mendoakan yang buruk Pak Ustadz? Ada pertanyaan di dalam jadwal? Allah tidak menghukumimu dosa-dosa yang apa? Sumpah-sumpahmu yang tidak sengaja. Sumpah dengan doa sama ya Bu ya. Sama-sama dengan ucapan yang penuh-penuh emosional. Allah tidak menghukumimu semua-semua yang disengaja. Tapi Allah menghukumimu yang disengaja. Tapi ada kifaratnya. Bagi orang yang tadi yang sudah terlanjur berkat. Apa kifaratnya? Beri makan. Beri makan 10 orang miskin. Ada di surat 10 orang ya. 10 orang miskin. Atau berpuasa 3 hari. Berpuasa 3 hari. Puasa-puasa kifarat. Sumpah-sumpah yang disengaja tadi. Ucapan-cumpah yang kotor. Doa-doa yang tidak kotor. Dengan puasa 3 hari. Atau dengan beri makan 10 orang miskin. Gitu Bu. Yang sudah terlanjur tadi ya. Untuk yang sudah terlanjur. Mendoakan yang buruk berarti. Dengan puasa 3 hari. Dan memberikan. Bukan dan. Salah satu pilihan. Atau ya. Puasa 3 hari. Atau memberikan makan orang miskin. Selama 10 hari ya Pak Ustadz. Atau 10 orang ya. 10 orang. Baik. Itu saja untuk. Hari ini ya teman-teman. Dan terima kasih untuk Pak Ustadz Ali. Yang sudah. Membersamai kami kembali. Dalam kajian pada program. 20 hari membuka riski. Dan insya Allah nanti. Pertanyaan-pertanyaan. Yang masih ada di kolom chat. Yang cukup banyak Pak Ustadz Ali. Ada yang belum terjawab. Insya Allah nanti. Akan dijawab oleh Pak Ustadz Ali ya. Dan nanti akan. Insya Allah akan dikirim melalui WA. Di grup program 20 hari membuka riski. Baik. Terima kasih. Sekali lagi untuk Pak Ustadz Ali. Atas waktunya. Atas ilmu yang diberikan kepada kami semua di sini. Semoga ini menjadi ilmu yang manfaat. Dan bisa menjadi catat amal kebaikan untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali di Zoom meeting pada hari Jumat. Kamis sehari jam 10 pagi. Oh ya. Untuk program 20 hari membuka riski ada hari Jumat. Dan insya Allah nanti hari Kamis itu Pak Ustadz Ali juga ada kajian. Jika teman-teman ingin ikut boleh nanti silahkan bergabung. Bisa ditanyakan ke admin group untuk link-nya ya teman-teman. Baik. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada yang kurang baik. Itu adalah murni dari kami. Dari saya. Dan apapun yang itu yang baik itu murni datangnya dari Allah SWT. Dari saya. Terima kasih atas gadiran teman-teman semua. Atas antusiasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ditutup ya. Saya izin tutup warna ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.